Pengamat sepak bola soroti strategi komunikasi PSSI setelah pengumuman Sintayong ke Timnas U19. PSSI dikatakan menerapkan strategi komunikasi yang kurang baik ketika mengumumkan pelatih Sintayong akan fokus ke Timnas Indonesia U19. PSSI kembali menjadi sorotan pabrik sepak bola tanah air karena berencana menarik jabatan pelatih Timnas Senior Indonesia dan Tim U23 dari tangan Sintayong. Menurut penjelasan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pada Jumat 10 Juni 2022, pihaknya menilai Sintayong keteteran memegang tiga tim. Atas dasar itulah Sintayong akan difokuskan ke Timnas U19 Indonesia demi menghadapi Piala Dunia U20 2023. Iryawan mengatakan bahwa hal itu sudah dikomunikasikan dengan Sintayong. Namun keputusan belum ditetapkan karena sang pelatih tengah memimpin Timnas Senior di kualifikasi Piala Asia 2023. Wacana tersebut kemudian menuai banyak respon dari supporter Timnas Indonesia. Banyak dari mereka yang menyayangkan Sintayong hanya ditugaskan di Timnas U19. Apalagi dengan catatan baik sang pelatih menukangi Timnas Senior di Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia ini. Pernyataan tersebut juga mendapatkan kritik karena dilontarkan saat Timnas Senior tengah berjuang di Kuwait demi lolos ke Piala Asia 2023. Hal senada diutarakan oleh pengamat sepak bola tanah air yakni Wesley Huta Galung. Dia bahkan menilai PSSI memiliki strategi komunikasi buruk dengan mengumumkan wacana tersebut di tengah-tengah perjuangan Asnawi Mangkualan dan kawan-kawan lolos ke Piala Asia untuk kali pertama sejak 2007. Pria yang akrab di sahabat Bung Wesley itu heran dengan keputusan PSSI karena terlalu mementingkan wajah Timnas U19 di Piala Dunia U20. Menurut dia jika wacana tersebut terwujud itu akan berpengaruh besar terhadap Timnas Senior. Lebih lanjut Wesley menjelaskan bahwa persoalan tugas Sintayong harus benar-benar mengacu terhadap kontrak yang diberikan. Apabila tidak sesuai kontrak yang tercantum maka Sintayong berhak menolak wacana tersebut.